oke assalamualaikum teman teman kembali lagi di channel adam tv di video kali ini kita bakalan membahas tutorial cara mengganti password indihome modemnya ini modem zte teman temannya sebelumnya juga kita udah pernah membahas cara mengganti password indihome modemnya itu modem fiberhome nah gimana cara mengganti password zte oke jangan lupa di like di share videonya dari adam tv dan jangan lupa di subscribe teman teman ya agar channel adam tv bisa berkembang ke depannya oke kita langsung let's go nah jadi untuk langkah pertama teman teman ya kalau teman teman lupa itu cara mengganti passwordnya teman teman bisa cari lubang reset teman teman ya seperti biasa kita harus reset dulu ke setelan pabrikannya teman teman nah ini disini ada lubang reset teman teman ya nah ini kita reset sampai lampunya mati teman teman ya nah setelah teman teman reset itu kita hubungkan kembali teman teman ya dengan wifi nya teman teman bisa lihat di belakang modemnya ini teman teman di belakang modemnya ini ada password wakan pabriknya teman teman ya nah ini jadi di belakang modemnya ini ada password wakan pabrik jadi teman teman lihat aja di belakang modemnya terus kemudian teman teman bisa hubungkan kembali teman teman ya Nah jadi sekarang ini udah terhubung teman-teman ya Udah terhubung ke wifi ZTE nya Ini udah bawakan pabriknya teman-teman ya Nah untuk langkah berikutnya kita masuk ke google teman-teman ya Atau ke google chrome Kita masukkan ke IP nya Yaitu adalah kalau untuk modem ZTE sendiri teman-teman IP nya itu adalah 192.168.1.1 Kemudian lanjut kita langsung enter teman-teman ya Nah disini minta dia minta username teman-teman ya Kalau untuk ZTE username nya itu adalah admin Admin Password nya itu adalah Telkom DSO123 Nah untuk username dan password ini Saya sertakan di deskripsi teman-teman ya Nanti teman-teman bisa cek langsung di deskripsinya Oke terus kita langsung login Nah jadi kita udah masuk di menu tampilan CTE nya teman-teman Kalau untuk mau melihatnya ini ada teman-teman ya Yang perangkat yang terhubung Ada WLAN device Jadi perangkatnya satu teman-teman yang terhubung Oke teman-teman langsung kita lanjut ke ini teman-teman ya Local network Nah local network Local network Kemudian kita langsung pilih WLAN ini teman-teman Kita pilih WLAN Nah jadi disini udah muncul Kita pilih WLAN SSID configuration teman-teman ya Kalau untuk mau mengganti passwordnya WLAN SSID configuration Nah ini teman-teman Kalau ini yang SSID yang pertama teman-teman ya Namanya itu adalah ZTE Disini bisa kita ganti sesuai yang kita mau Kita ganti Hadam TV Kemudian untuk passwordnya itu adalah WPA Passpress ini teman-teman ya Disini bisa kita ganti juga Kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini passwordnya teman-teman ya Nah terus kemudian teman-teman bisa nih Membatasi penggunaannya teman-teman ya Disini ada 32 Teman-teman bisa batasi penggunaannya Berapa teman-teman mau Contohnya kita ganti 5 Nah jadi kalau udah melebihi 5 teman-teman itu gak akan mau connect teman-teman ya Yang lainnya Dia bakalan menolak untuk akses teman-teman Oke Jadi Ini tadi teman-teman ya Untuk menggantinya dia masuk ke local network Terus teman-teman bisa pilih WLAN Kemudian teman-teman bisa pilih WLAN SSID Configuration ini teman-teman Nah langkahnya cukup mudah teman-teman Kalau udah selesai semua teman-teman ya Bisa teman-teman tekan Apply Nah ini udah terganti teman-teman ya Kita coba hubungkan ke ininya teman-teman Ke nama yang terbaru Namanya Adam TV Nah ini dia Sudah langsung otomatis tersambung ya teman-teman ya Langsung Adam TV namanya Jadi sangat mudah teman-teman Simple Kita ganti teman-teman ya Nah jadi passwordnya tadi Untuk Adam TV ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 Langsung kita sambungkan Oke teman-teman Udah terhubung teman-teman ya Nah ini terhubung teman-teman Nah jadi cukup mudah teman-teman ya Caranya teman-teman Bisa praktekkan di rumah Tanpa harus menghubungi teknisinya teman-teman ya Oke teman-teman Sekian dari Adam TV teman-teman Jangan lupa di like videonya Di share juga teman-teman ya Mana tau ada teman-teman yang lain Gak tau Atau saudarnya tidak tau Cara mengganti passwordnya Biar bisa menonton video ini teman-teman Jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya Channel Adam TV Agar bisa berkembang ketuk ke depannya Sampai jumpa di next video teman-teman Sampai jumpa di next video teman-teman ya